Halo guys, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan Jika manusia berdosa menolak anugerah keselamatan dari Allah Bukankah berarti Allah tidak berdaya dan tidak berkuasa untuk menyelamatkan semua orang? Bukankah seharusnya jika apa yang ditawarkan Allah itu baik Allah dapat membuat semua manusia pasti mau menerimanya? Nah sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah saya jawab di video yang ini Tetapi saya akan menjawab kembali dengan sebuah film yang cukup bagus di dalam menganalogikannya Jadi film ini berjudul Encounter Dan film ini mengisahkan tentang 5 orang yang terjebak di dalam kafe di tengah situasi hujan badai Nah 5 orang ini bertemu dengan seseorang yang mengaku dirinya sebagai Yesus Nah dari 5 orang ini ditawarkan akan anugerah keselamatan yang dianalogikan dengan bentuk makanan Makanan kesukaan mereka Nah tetapi ada satu orang yaitu yang bernama Nick Dia menolak mentah-mentah makanan ini dan malah mempertanyakan tentang keadilan Allah Yaitu jika Allah itu adil mengapa Allah membiarkan ada manusia yang masuk ke neraka Nah orang yang mengaku diri sebagai Yesus itu menjawab dengan jawaban yang menarik Yaitu lebih mana yang tidak adil Allah memaksa orang itu masuk di dalam hadiratnya dan tinggal di dalam kehendaknya selama-lamanya Nah jawaban ini sebenarnya mengingatkan setiap kita Bahwa ketika seseorang diselamatkan bukan hanya sekedar masuk surga dan lepas dari hukuman maut Tetapi kita harus tahu kita mau ngapain di surga nanti Nah salah satunya kita hidup di dalam hadirat Tuhan Dan kita juga hidup di dalam kehendak Tuhan Kita juga hidup di dalam situasi yang berbahagia tidak ada kesedihan Dan disana hanya ada Allah dan juga setiap orang-orang yang ada di surga itu Nah kita dapat lihat juga kenapa seseorang dibiarkan masuk ke neraka Karena seseorang tidak mau untuk hidup di dalam kehendak Tuhan Mereka mau hidup dengan kemauan sendiri Dan neraka bukan hanya soal hukuman yang kekal Tetapi neraka adalah di mana tidak adanya kehadiran Allah di dalam kondisi itu Jadi sebenarnya kita tidak perlu mati masuk neraka dulu Kita dapat juga merasakan neraka itu di dunia Jika kita tidak mau mengikut Yesus Dan kita hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri Pada akhirnya kita hidup di dalam kehampaan Dan tidak merasakan adanya hadirat Tuhan Yang akhirnya membawa kita di dalam kehancuran Nah dari pembahasan ini kita dapat belajar sesuatu yang baru Yaitu kita percaya Yesus bukan hanya sekedar masuk surga Tetapi di mana kita dilahir barukan Dan kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Dan ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan Kita melanjutkan hidup yang lebih luar biasa Daripada hidup di dunia ini Kita masih hidup dalam dosa Tetapi nanti kita lepas dari tubuh dosa ini Dan kita hidup sungguh-sungguh dapat bersuka cita di dalam Tuhan Nah biarlah dari jawaban ini menolong setiap kita Untuk dapat mengerti dan menjawab pertanyaan yang demikian